Warnanya sepolos hatiku Keladili Liput Kaladium Humboldt Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutual Vlog Channel Salam Kehidupan Oke di kesempatan kali ini adalah Giliran review dari Kaladium Humboldt Atau biasa juga disebut dengan Keladili Liput ya guys Seperti namanya Humboldt itu diambil dari kata Humboldt Dan artinya itu rendah hati Dia itu rendah hati karena dia itu kecil Rimun, berbakti Dan juga tentunya tidak sombong ya guys Rimut juga Jangan lupa disimak terus videonya ya Ini dia video review Kaladium Humboldt Oke di kesempatan kali ini adalah Giliran review dari Keladi Lilliput atau Kaladium Humboldt Lilliput Biasa juga disebut dengan Humboldt Hijau muda Hijau muda ya guys Dan nanti lama-lama akan hijau tua Hijau tuanya itu tapi Ini daun agak tuanya Hijau tuanya itu masih sebatas Masih apa namanya Masih gak tua banget gitu loh guys Jadi tuanya itu sedang Tuanya sedang ya Si Lilliput atau Humboldt ini Mempunyai daun yang tipis Ya bukan tipis banget sih Ya tipis tapi gak tipis banget Termasuk punya daun yang tipis Jadi doa itu rapuh Selanjutnya untuk Humboldt atau Lilliput ini Dia punya bintik-bintik gede Di bagian tengah Biasanya ada 4 atau 5 bintik ya Ini 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Sekitar 4 atau 5 garis Ini cantik banget Dan ada kayak bintang-bintang Yang menghiasi pinggirannya Selanjutnya ini tuh Sebenarnya itu Kelade yang sederhana Dia punya 2 warna saja Hijau dan putih Tapi tuh warnanya itu Cantik guys Untuk bagian bawah daun ya Bawah daun tuh warnanya itu putih Ini dia Warnanya putih Dan Putih Hijau Hijau putih ya Ya putih aja ya guys Hijau keputihan Bukan Ya Ini Dan warna putihnya itu Tembus sampai ke bawah Ini dia Noti putih pun ya guys Jadi dia tuh cantik Depan belakang Cantik ini dia Putihnya sampai ke bawah Aku shoot dari bawah ya guys Biar kalian lihat Seberapa cantiknya si Humboldt ini Jadi dari bagian bawah daun Cantik kan guys Oke untuk bagian batang dan tangkainya itu warnanya putih hijau Kecoklatan kehitaman guys Jadi warnanya hijau muda Jadi kadang terlihat seperti putih ya Warnanya itu hijau muda dengan garis-garis coklat kehitaman Ini dia untuk bagian tangkainya dan batangnya sama guys Oh iya si Humboldt ini Dan untuk bagian pinggir daunnya ini Ini warnanya kayaknya hijau sih Bukan merah Biasanya kan kalau tanaman pinggir daunnya warnanya merah Kalau ini kayaknya hijau Bagian list-list pinggirnya ini Bagian bawah juga Hijau-hijau agak putih Buat kalian yang punya atau pecinta keladi Ini tuh cocok buat kalian Apalagi yang ruangannya gak begitu besar Ini cocok sekali kalian adopsi ya Karena dia itu ramah Tapi hati-hati ini dia Termasuk karena dia daunnya tipis Dan dia itu gak suka Kalau di dalam ruangan Jadi diusahakan kena peskinar matahari Biar dia itu bisa kayak gini Rimbun tapi tetep kokoh Dan gak panjang-panjang Soalnya kalau gak kena matahari Biasanya nanti tangkainya akan panjang-panjang Dan dia rawan durman Untuk media tanamnya ini Kokopit ya guys Media tanamnya kokopit Ini campur dengan tanah Dan biasanya dikasih tatakan Kadang dikasih tatakan Biar gak durman ya Dan ini ditaruh di tempat yang Wana sekali Maksudnya langsung di tempat Sinar matahari langsung Ini usianya udah 6 bulan Dan baru seperti ini guys Aku belum pernah lihat si Lilliput ini Daunnya tuh segede telapak tangan Biasanya tuh Lilliput tuh kecil-kecil Tapi rimbun Makanya disebut Lilliput guys Atau si Humboldt ini Oke ya langsung aja kita puter Buat kalian Ini dia Keladi atau kaladium Lilliput Atau humboldt Aku zoom-zoom dulu ya Wuhh Cantiknya Warnanya Kalem tapi Nyes gitu loh guys Kalem-kalem tapi Menghanyutkan Ya Kubol T.I Aku angkat ya Oke sekian dulu ya video review dari Kaladi Lilliput atau kaladium Bubol T.I ini Dari kaladium Bubol T.I ini Kita belajar bahwa Walaupun kita kecil Kita harus tetap rendah hati Tetap bersyukur Dan tetap Berbakti ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Motorvlog channel Agar channel ini bisa berkembang Dan menghadirkan video review-review Tanaman indah lainnya Buat kalian Sekian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duh bang